Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara langsung Piala Askot U21 PSSI Jambi Road to Asprop PSSI Jambi tahun 2022 di lapangan sepak bola Persijam Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara langsung Piala Askot U21 PSSI Jambi Road to Asprop PSSI Jambi tahun 2022 yang bertempat di lapangan sepak bola Persijam Kota Jambi pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan tujuan dari dilakukannya pertandingan ini adalah untuk mencari bibit unggul untuk masuk kluster provinsi dan seterusnya. Selain itu, Wakil Wali Kota Jambi juga mengatakan bahwa nantinya akan terdapat event-event yang diharapkan dapat membawa prestasi sepak bola untuk Jambi. Dirinya juga menambahkan syarat untuk bisa menang dalam berbagai event sepak bola antara lain adalah banyak mengikuti turnamen agar para pemain memiliki semangat dan motivasi baik dari klub bola maupun sekolah bola. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung selama 10 hari dan akan menuju final pada 28 Agustus. Dirinya berharap PSSI dapat menyeleksi para pemain untuk melihat potensi dari anak-anak Jambi. Membuka Aspot 221 Persesi Kota Jambi tahun 2022. Ini akan bertanding berlebih sekitar 10 hari. Ini akan final tanggal 20 Agustus. Kita punya mimpi besar untuk membawa prestasi sepak bola di Jambi. syaratnya memang yang pertama harus sering melakukan turnamen-turnamen seperti ini. Sehingga ada semangat dan motivasi baik dari klub bola maupun sekolah bola yang terus kita dorong. Nanti dalam minggu ini saja ada 3 atau 4 event yang simultan berjalan. Sandi, Diba Anissa, Jek TV, melaporkan.